Bapak kamu petugas partai, dia nggak ada power, dia cuma mengikuti Ibu Mega, seperti ketuanya, dan lain sebagainya. Dia cuma, katanya dia kayak pembantunya lah, begitu. Gimana? Alam, anak muda yang benar-benar buat saya kesan banget. Kamu tuh lulusan UGM, kamu sekarang murid UGM ya? Iya, mas UGM sekarang. Ternyata UGM tuh banyak menghasilkan pemimpin di negara kita, Bursadar. Iya, yang besok juga UGM semua, ya. Ternyata Pak Grace. Termasuk juga I, itu tuh S3 dari UGM. Oh iya? Iya, iya. Barukan kan 3 years ago, lulus S3 di sana. Saya pernah visit kampusnya, beautiful campus. Tapi ini, Alam, saya pengen tanya ya, isu terakhir nih yang lagi hot adalah namanya Nepo Baby. Nepo Baby. Pernah dengar pasti kan? Iya, pasti lah. Boleh tahu nggak sih, gimana pandangan kamu, karena kamu adalah seorang di mana I, kamu juga seorang sangat terkenal. Kalau dari pandangan saya sendiri, yang namanya Silver Spoon, Nepo Baby, itu ya emang sesuatu yang udah melektat lah kalau di saya ya, karena it's in my name gitu. Nama akhir saya kan paling belakang juga ada ganjarnya. Cuman yang harus di-highlight adalah kita juga loh berusaha gitu. Nggak semata-mata orang tua itu punya status dan punya beberapa privilege tentu, itu kita membabi buta memanfaatkannya. Nggak seperti itu. Bahkan di keluarga pun tidak jadi seperti itu. Semua itu harus melalui proses. Jadi yang dihargai adalah bukanlah suatu hasil yang kita dapatkan, misalkan tiba-tiba saya mendapatkan achievement sesuatu yang sangat tinggi. Bukan, tapi suatu prosesnya. Karena hasil ini bisa didapatkan dari manipulasi-manipulasi, ataupun dari proses-proses yang shortcut. Sedangkan yang dihargai dari keluarga saya itu adalah effort dan proses. Itu dari kamu kecil kayak begitu? Oh iya, pasti. Bisa contoh nggak sih spesifiknya apa sih yang bikin Bapak bisa kayak begitu pada kamu? Kalau saya sih mungkin paling gampang ya yang benar-benar bersinggungan dengan betapa kerasnya the real Nepo Baby and the silo Nepo Baby itu mungkin kalau daftar sekolah ya. Oke. Kalau daftar sekolah itu emang benar-benar itu berdasarkan nilai yang saya punya dan juga kalau emang nggak keterima ya nggak keterima. Nah, mungkin kalau misalkan beberapa orang sebelumnya itu kalau saya apply ke beberapa universiti dan itu ada yang nggak diterima juga kok. Ada. Jadi kamu mengatakan bahwa UGM itu kan benar-benar memilih sendiri dan diterima sendiri. Oh iya. Tanpa bantuan daripada Bapak? Oh iya, pasti. Pasti. Ini kan berarti bagus lah maksudnya bisa se-UGM gitu. Lumayan lah. Oke, itu jadi saya suka pernyataan kamu kalau hasil bisa dimanipulasi. Kalau prosesnya kan kelihatan dan lebih panjang jangka waktunya. Jadi nggak bisa, kadang-kadang ada orang capek, letih dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara sekarang dunia politik, kan kemarin kan kasusnya dalam hot adalah masalah Nepo Baby dalam dunia politik. Nah, kalau kamu sendiri sebagai se-objektif ya, melihat kasusnya, saya begini, saya bisa ada dua sisi lah. Maksudnya gini, saya tahu bahwa orang muda itu juga banyak berprestasi, nggak harus orang tua-tua, ya kan? Tetapi kasus ini kan sangat ada, kayak ada banyak tanda-tanda kutipnya, agak mungkin a bit fishy, apa gitu. Kalau kamu sendiri bagaimana melihat situasi ini? Banyak ya, Mbak, yang sebenarnya bisa dikomentari ya, dari dinamika-dinamika itu. Kalau dari saya mungkin ada beberapa highlight. Yang pertama terkait penurunan usia. Kalau saya setuju, usia diturunkan. Tapi jangan tangguh-tanggu lah, sekalian nurunin sampai 21, gitu kan. Kamu yakin lah, tapi matang. Tapi ya, emang karena besok juga, kalau kita bicara by data ya, Mbak Grace, dari DPT sendiri, ataupun bahkan dari bonus demografi sendiri, mayoritas kan emang anak muda. Jadi emang dari pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pun juga, sebejogjanya, itu diisi juga oleh orang-orang yang memiliki relevansi yang sama. Entah itu orang yang memahami permasalahan anak muda, atau emang anak muda itu sendiri. Jadi kalau soal usia, sebenarnya saya mendukung, Mbak. Cuman, ada beberapa-beberapa aspek tertentu, yang saya rasa itu mencederai suatu proses. Mungkin ya orang-orang memiliki pendapat atau pemahaman yang berbeda soal itu. Cuman kalau dari saya pribadi, Mbak. Ini in my humble opinion. Kalau saya itu memiliki sebuah, atau mencapai sebuah kenikmatan secara absolut, itu di saat saya benar-benar merasakan journey-nya. Tidak memotong shortcut, tidak pakai shortcut. Tidak menggunakan apa yang saya, abusing apa yang saya punya, itu tidak seperti itu. Jadi, oleh karena itu kembali lagi, proses itu menjadi hal yang sangat penting. Di saat proses itu dilaksanakan, dan kita belajar dari proses itu, saya yakin masing-masing orang yang melihat proses itu akan terbentuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi, misalnya hari ini, Bapak kamu minta kamu bilang gini, Eh, Alam, saya ada koneksi. Oke. Kamu menjadi saya punya menteri. Nanti saya bikin caranya gimana lah, kamu jadi menteri. Kamu nggak tertarik? Ya, kalau jadi menteri mah ekstrim banget, Mbak Gris. Yang lain deh, contohnya. Apa jadi yang menteri ekstrim banget. Oke, misalnya jadi apalah, jadi Bupati lah, apa gimana, apa-apa itu juga. Biasanya bisa atur lah, pokoknya umurnya diturunkan lah, kualifikasi apa-apa, segala macam. Kamu nggak tergiur? Kalau tergiur, Mbak, enggak. Karena di situ ada moral dilema yang perlu saya perhatikan. Apabila saya sudah memenuhi kualifikasinya, dan itu emang saya memiliki kompetensi tersebut, itu why not? Saya itu tidak pernah menutup kemungkinan apapun di situ. Tapi, at the same time, apabila ada regulasi yang menghambat, ataupun ternyata emang saya kompetensinya ada yang jauh lebih baik dari saya, ya itu berarti bukan tempatnya saya, Mbak Gris. Saya masih memiliki perjalanan yang sangat jauh ke depannya, di mana saya bisa memantahkan diri saya. Dan yang jelas, kalau bicara soal politik, Mbak, politik itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain. Dan sebelum kita membahagiakan orang lain, kita perlu membahagiakan diri sendiri dulu. Jadi, untuk sekarang, yang saya gambarkan di masa mendatang adalah, untuk politik, maybe, tapi bukan sekarang. Saya mau cari uang dulu, mau cari kebahagiaan diri sendiri dulu, karena politik bukanlah tempat saya untuk berkarir, tapi tempat saya untuk mengabdi. Oke, tapi kalau misalnya contohnya, Mbak Pak, kamu menginsist ya, bahwa alam, saya perlu suara kamu lah, saya perlu dukungin kamu secara politik, dalam hal ini gini-gini, apakah kamu bisa akan ter-pressure, terbeban untuk ini harus mendengarkan ayah kamu dan melakukan hal tersebut? Oke, ini agak hypothetical question ya, Mbak. Oh ya, by the way, I'm not saying that, Mbak Ambang gitu kan. Ini hypothetical banget, benar. A hypothetical question. Kalau misalkan kondisi seperti itu, which I doubly likely it will happen, gitu, saya itu punya keputusan, Mbak. Dan kamu bisa berani say no to your father? Of course. Karena masing-masing dari kita itu punya fokus. Bapak saya punya fokus, saya punya fokus, bahkan ibu saya juga punya fokus masing-masing. Of course, we will support each other. Tapi di saat fokus masing-masing yang kita punya itu clash into each other, di saat itulah kita perlu berkompromi dan diskusi. Karena ya, hubungan saya dengan bapak saya, hubungan saya dengan ibu saya, we are very close. So we can talk about anything. Bahkan diskusi yang sifatnya quite rational and quite berat, itu juga mereka sangat terbuka. Jadi, emang menurut saya itu sifatnya paksaan itu enggak, kemungkinan terjadinya itu kecil sekali. Karena satu lagi sih, Mbak, yang cara orang tua saya yang mendidik saya, itu tidak pernah ngasih tahu kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Sekolah, jurusnya enggak pernah? Enggak pernah. Yang dilakukan adalah, saya ditanya. Oke. Saya ditanya, kamu maunya apa? Tinggal bapak dan ibu itu memberikan rambu, memberikan suggestions. Tapi at the end of the day, siapa yang eksekusi, dan siapa yang memutuskan, itu saya. Nah, ini ke depannya. Satu hari kamu udah bi-tua, ya kan? 30 tahun, ya tua. Kamu menjadi orang politisien, orang politikus. Ada orang paksa yang komentar, oh iya, karena alam ganjar, kan ada ganjarnya, kayak begitu. Akan berbalik pada isu dan masalah dinasti politik, politik dinasti tersebut. Menurut kamu sendiri, sekarang objektif ya, alam, apakah sebetulnya oke sih, dengan namanya politik dinasti ini? Politik dinasti, if done right, it's actually no problem, mbak. Kita kayaknya gak pernah mempermasalahkan Kennedy deh. Yes. Atau Bush. Karena dia politik dinasti. Paling, dari kasus-kasusnya mereka aja, Bush like 9-11 or something gitu. Tapi, mereka tidak pernah di-highlight sebagai produk dari politik dinasti, dan itu tidak pernah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah, apabila politik dinasti itu menghasilkan output yang buruk, orang yang tidak sesuai dengan pursinya, menjadi sesuatu yang memiliki status di situ, dan apabila terdapat proses-proses yang dihianati. Itu yang salah dari politik dinasti. Sebenarnya politik dinasti, semua orang itu punya hak berpolitik. Kalau misalkan saya, udah dicap atau sudah di-block oleh orang-orang, kamu tuh anaknya ganjar, kalau kamu mau politik, kamu politik dinasti. Mbak, saya nggak milih buat jadi anaknya ganjar. Sure. Gitu lah. Saya nggak milih. Kamu nggak boleh pilih juga keluarga kamu. Nggak bisa pilih. Iya. Saya dilahirkan di dunia ini dengan orang tua, dengan ayah saya namanya Ganjar Pranowo, dengan ibu saya Siti Atiko. Saya tidak memilih dalam kondisi itu. Dan saya tidak bisa memutuskan bagaimana bapak saya mau bekerja, bagaimana ibu saya mau bekerja, saya tidak bisa memilih kondisi itu. Jadi, dilahirkan sebagai anak seorang politisi. Pandora Box. It can be a good thing or bad thing. Oh iya, that's what I'm gonna ask actually. Menurut kamu sebagai seorang anaknya Pak Ganjar itu, ke depannya untuk karir kamu, untuk kamu punya, apa ya, plan untuk politik, apa, jadi boomerik atau jadi support? Quite both sih, dua-duanya. Support dalam sisi, sesepele buku. Buku itu di rumah udah ada, buku pengetahuan soal politik segala macam. Dan saya sendiri punya koleksi buku pribadi, bapak juga punya, and we have each other free access, buat baca koleksi masing-masing gitu. Jadi ya, kadang-kadang saya baca bukunya bapak, Why Nations Fail, World Order gitu-gitu. Atau bapak bahkan baca novel saya gitu, yang lebih cheesy. Itu mungkin bentuk-bentuk support ya, lebih banyak pengetahuan, dan mungkin akses yang lebih dekat terhadap informasi-informasi yang mungkin belum tentu didapat orang lain. Entah itu terkait wawasan, ilmu, atau apapun itu. Atau bahkan practical experience yang pernah jadi dari bapak itu. Cuman memang ada satu downside, itu yang bisa, dalam tanda kutip, menghambat. Yaitu sentimen publik. Seperti yang tadi dia diskusikan sama Mbak Gris tadi sebelumnya ya, soal bagaimana itu nanti bisa dicap sebagai politik nasty, dan bagaimana itu menghambat. Atau bahkan, di saat saya harus memutuskan, apabila saya berpartai nanti, itu partai yang mana, itu pasti juga akan jadi sorotan publik. Pasti, pasti banget. Tetapi juga bisa loh, netizen nanti ke depannya, public sentiment, bisa juga menjadi support loh. Kalau kamu ada anaknya Pak Ganjar, juga bisa. Bisa dua sisi, tergantung diri kamu sama diri bapak, pasti dari kedepannya. Tapi kamu mungkin masuk politik ini, pasti ada influence pada bapak lah ya. Nggak mungkin tiba-tiba kamu senang politik begitu saja. Do you think, ada big influence nggak dari ayah pada kamu? Oh ya. Kalau menurut saya sih, pasti ada ya. Besar sekali. Besar sekali. Karena, how I live my life right now, itu, banyak sekali di influence oleh kedua orang tua saya. Itu nggak hanya bapak, tapi ibu juga seperti itu. karena banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh mereka, dan banyak terekspos oleh kegiatan-kegiatan mungkin kiranya bapak, sehari-hari sebagai politisi, dan lain-lain. Jadi, mungkin kalau untuk ditarik waktu, saya udah memiliki interest ke politik, itu mungkin SMA lah sebenarnya. Kamu pernah itu nggak, meran untuk OSIS lah, dan sebagainya pas saya SMA? Nggak, cuman, atau aktivis gimana gitu? Nggak, karena saya masih pengen trying to balance everything, karena interest saya tuh, background saya banyak, waktu itu ikut lomba, yang academically itu di science kan. Terus, saya juga ada interest ke bisnis, karena di SMA, saya lebih fokus ke, namanya student company mbak. Jadi, kita sociopreneur, yang ikut semacam program inkubasi, terus saatnya berjenjang, sampai internasional, kita ke kompetisi di Asia Pasifik. Nah, terus ini political interest, ini baru, ya baru bisa dapat practical experience-nya, mungkin ya baru-baru deket-deketin, ini gitu. Tapi, trying to balance all these three interest, yang mana itu, major interest semua, ya saya harus, pilah-pilah juga, maksudnya, potinya masing-masing itu, dibagi seberapa banyak. Memory apa yang paling awak ingat, pas kamu sadar bahwa, ayah kamu tuh seorang, politician? Memory pertama ya? Memory pertama yang kamu ingat, the earliest memory. waktu bapak, dua ribu berapa ya, dua ribu berapa ya, dua ribu berapa mungkin ya. Kamu berapa pas itu? SD, baru masuk SD. Itu, lagi ramainya, century. Oke, oh oke. gitu. Jadi, mungkin itu, salah satu, apa ya, memory awal saya, dimana, wih, lihat bapak di TV. Kamu gak menyatuh film, menang film gitu? Enggak. Jadi, jadi kalau misalkan, apa, jadi aku gak tahu, ini kan soal apa gitu kan, waktu dulu. Jadi kayak, hmm gitu ya, kalau misalkan, ayah masuk TV itu dibayar gak ya? Iya, mikirnya disitu. Tapi ayah cerita gak sih, maksudnya, eh kenapa ID TV gitu, gitu ada ngobrol gak di rumah setelah itu, bagaimana? Atau mau tanya dia? Kadang-kadang, kalau misalkan saya tanya tuh, bapak, biasanya jawabnya, with the humor sih. Jadi, kadang-kadang, iya itu ayah, main film gitu. Betul, muka bapak cocok lah, kamu juga cocok. Ada orang bilang, kamu ke Korea ya? Enggak lah. Sama-sama ke Google, kamu ke Korea, saya masih lupa. Oke, sekarang, dengan, sudah pasti, beberapa, I think one, two years ini, sosok Pak Ganjar, terus menaik kan, apa, pemindu ke depan. Sosok kamu juga naik, pastinya gitu kan. Kamu ada rasa beban gak sih? Maksudnya, beban adalah kayak pressure, dimana, eh, public knows you now. Kalau zaman dulu, mungkin ya nobody knows alam. Sekarang nobody knows you, everybody mungkin stock kamu juga, dan sebagainya. Bahkan mungkin juga bisa menghujat kamu, melalui DM. Pastinya sering terjadi juga demikian, ya kan? Gimana, kamu punya response ya, dan management, untuk semua hal ini? Sekarang, aku sudah memosisikan diri aku, itu sebagai support sistem Bapak. Jadi, setiap Bapak pulang ke rumah, itu sebisa mungkin, everyone is happy. Everyone is happy condition, in a good condition. tinggal bagaimana aku meng-support hal-hal yang sifatnya lebih objektif. about his, about his, about his, about his upcoming campaign, atau his focus right now about anything, itu tinggal bagaimana di situ. Dan tugas saya yang paling mudah adalah, jangan bikin tambah Bapak pusing. That's a, that's a good one, itu one of the major assignment, tapi kadang-kadang, getting overlooked by a lot of people. Udahlah, jangan bikin orang tua pusing. Karena udah, masing-masing juga, Bapak dan Ibu juga udah pusing sekarang, gitu loh, dengan kondisinya. Jadi ya, bagaimana aku gak bikin Bapak pusing, adalah increasing my rationality. Aku nganggap, ini semua itu sebagai variable, aja. Semua sebagai variable, hate comment, positive comment, ataupun stalking, followers ku meningkat, everything is about variable. My sentiment is not important, your sentiment is important. Gitu. Jadi bagaimana aku mencoba, mengedepankan sentimen publik, di depan sentimenku sendiri. Karena aku gak boleh, nanti jatoh-jatohnya baper. Dihujat orang baper. Karena right now, either the good or bad comment, itu majority adalah soal politik. Yes. Gitu. Dan di politik, kita gak boleh baper. Oke. Kamu masih umur 21 tahun kan, saya kan? 21 tahun. Gimana caranya kamu gak baper? Dimana anak-anak muda, sekarang semuanya baperan. Apa priknya? Apa ya? Itu sih mbak. Kalau aku, make myself more mature and wiser, dengan melihat itu sebagai, everything is about variable. Kalau misalkan ini ada yang bagus, ini ada yang jelek, ya aku melihat ini sebagai positif-negatif. Tugasku adalah, menaikkan yang ini, dan menambahkan yang ini. Gitu. Jadi, I see all of it as a macro variable. Oke. Tinggal bagaimana nanti, personal touch, ataupun bagaimana aku engage with people, itu yang paling penting. Sambung rasanya itu harus ada. Gitu. Oke. Jadi, misalnya kamu jalan nih, ada orang tiba-tiba menghujat, Bapak Kamu. Kamu bisa tune in out? Oh, bisa. Bisa? Bisa. Oke, saya tes sekarang. Boleh? Boleh, silahkan. Ini cuma tes dong ya, bukan maksud saya gini ya. Oke, banyak orang bilang, Bapak Kamu petugas partai. Dia nggak ada power. Dia cuma mengikuti Ibu Mega, seperti ketuanya, dan lain sebagainya. Dia cuma, katanya dia kayak pembantunya lah, begitu. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Itu udah banyak terjadi, dan aku udah kebal di situ lah, Pak. Aku udah kebal di situ, dan saya rasa kalau soal petugas partai, kalau misalkan hal itu, sentimen itu, ataupun statement itu di ucapkan, karena Bapak diusung oleh suatu partai, saya rasa berarti semua calon juga petugas partai. Karena dilindungi undang-undang, setiap calon presiden-calon wakil presiden, itu pun harus diusung oleh partai politik, atau gabungan partai politik. Jadi, cari yang lebih kejam dia nggak? Coba lagi, tersedia kalau gitu ya. Tersedia di jalan. Netizen, hanya mengkomentarkan bahwa, Bapak Kamu kesannya kurang genuine. Jadi kesannya benar jaga image banget gitu. Iya, kalau emang jaga image, saya rasa semua public figure nggak jaga image. Tapi terutama, katanya kesannya, your father tuh nggak sincere. Oh ya? I beg to differ sih kalau itu. Nggak paper? Nggak. Karena, itu sesuatu yang, yang akan selalu terjadi, apabila suatu negara itu sifatnya demokratis. karena masing-masing orang itu bakal punya perbedaan pendapat. Dan Indonesia itu dari awal, itu sudah memiliki kerangka yang sangat bagus, yaitu musyawarah. Gitu loh. Jadi, kalau misalkan Anda berbeda pendapat sama saya, yaudah, it doesn't matter. As long as you doesn't hurt me, or doesn't hurt anybody else yang kalian opposing to, it's fine. Tapi, kalau misalkan itu sifatnya personal, kalau saya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan orang lain mungkin yang lebih emosional di situ, dan it hurts them, ya, there is some kind of responsibility to it, kan? Ya, itulah di saat orang itu harus berbicara dengan baik-baik. Orang itu bebas kok, mbak, berkomentar apapun. Tapi, yang penting adalah, yang dijaga adalah, kita harus tahu, yang kita ajak bicara ini adalah manusia juga. Jangan sampai karena kita ngetiknya via handphone, kita nanggap orangnya sana itu robot. Itu loh. Ya, setuju. Oke, mau nggak tes terakhir? Boleh. Bapak, kamu benar-benar major blunder pas kasus yang bola. Iya. Ya, sekarang benar-benar semua menghujat dia lah, intinya begitu. Banyak yang pro dia menjadi anti dia. Karena hatu kasus yang kecil. Bahkan mengatakan hatanya bego lah, dan lain sebagainya begitu. Again, back to the point, dia petugas partai. Oke. Mbak, waktu kejadian itu, ada puluhan ribu komen, ratusan DM, belasan telpon, bahkan beberapa percobaan masuk ke akun Instagram saya. Apa yang saya lakukan? Biarin aja. saya baca kopinya satu-satu, saya baca DM-nya satu-satu. Kamu bacain? Every single one of it. Wow. Every single one of it. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kekecewaan. Dan bentuk kekecewaan dari orang yang awalnya mendukung, itu adalah sebuah aspirasi. Itu sebuah aspirasi yang harus kita dengar. Mungkin itu bisa sebuah kritik, ya mungkin ada bahasa yang terlalu melewati batas. Tapi ya, let's step aside of it. Aspirasinya itu yang perlu kita tampung. Apakah itu bisa menjadi bahan evaluasi dari kita? Nanti tinggal kita diskusikan. Tapi kalau misalkan, hal itu bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik, ya itu. Kalau Bapak biasanya nyebutnya itu vitamin. Itu vitamin. Cuma ya sekarang udah lihat kan. Hamas. Tapi nggak gitu disuarakan ya masalah itu ya. Maksud saya, nggak disuarakan balik kepada kasus kemarin itu. Masalah soccernya. Nggak gitu di link ternyata orang-orang. Lupa semua ini kayak begitu. Ya orang-orang. Alright. Kenapa saya tanya ini? In case kamu berbeda, saya pengen tahu actually, apakah ada satu policy daripada ayah kamu yang kan benar-benar merasa nggak setuju. Dan ketika hal itu terjadi, apakah kamu diskusikan? Apakah kamu coba meng-encourage your father untuk change his mind? Ada nggak hal-hal demikian? Kalau policy mbak, mungkin karena waktu itu usia saya masih terlalu muda ya. Bahkan mungkin belum termasuk ke dalam kategori usia dewasa. Jadi mungkin nggak terlalu banyak banyak sifat policy. Cuma kalau misalkan kayak sejauh ini, program-program yang akan dilakukan, berkaitan dengan kontestasi 2024, itu banyak diskusi sama saya. Apalagi yang sifatnya bersinggungan dengan anak muda dan something that is very close to me. Itu banyak diskusi di situ. Dan beberapa juga banyak yang saya challenge. Ada? Ada pasti. Pak Gajar, bagaimana ketika mau challenge dia? Ya, layaknya dua orang sedang berdiskusi biasa. Kalau misalkan masing-masing punya argumennya, yaudah kita berdiskusi sampai ketemu titik tengahnya. apa yang memang paling oke. Karena di sini kita, we're not trying to fight each other gitu. We're trying to find... To help one another actually. Exactly. Jadi misalkan dikatakan bahwa, confident terdekat untuk generation Z, generation Alpha, daripada bapak adalah kamu? Iya, sebagai anak ya, Pak Gajar sih. Gimana input dari kamu? Sebagai generation Z dan segala macam? Ya, ada lah beberapa. Oke. Kalau untuk kamu sendiri pribadi, generation Z, apa sih yang paling penting, isu terpenting untuk your generation? Kalau kami mah gampang, mbak. Number one? What is it? Mungkin payung terbesarnya ya. Kami itu cuma pengen nyaman. Nyaman? Nyaman gitu aja. Jadi ekonomi terjamin, intinya ekonomi sih, mbak. Perut lah, masalah perut ya. Itu yang paling penting? Paling penting. What generation Z? Iya, karena yang saya perhatikan tuh, dari beberapa senior saya yang emang udah lagi melamar pekerja dan lain-lain, itu tuh dari mereka banyak yang susah nyari kerjaan, tapi saya juga kenal beberapa teman di industri yang susah cari orang. Jadi ada beberapa gap antara supply dan demand ini nggak ketemu. Nah, mungkin itu yang sebenarnya bisa menjadi titik awal approach-nya terkait masalah lapangan pekerjaan ini. Cuman, emang realnya, karena nanti saya juga mungkin beberapa waktu lagi perlu cari kerja juga, gitu. Itu sih, mbak, yang mungkin jadi kekhawatiran banyak orang. Generation Z ya? Iya. Oke, alright. Kalau kamu setelah lulus, kamu bakal ngapain? Kamu betul-betul nyari uang dulu, kan? Iya. Jadi maksudnya, kerja secara profesional, atau nyari, apa, bikin bisnis sendiri, atau bagaimana? Kayak sekarang, udah ada kecil-kecilan, mbak. Saya ada tim e-sports. Oh, iya. Iya, saya di e-sports industry. Nah, itu jadi entran saya buat masuk ke dalam market yang lebih luas lagi, gitu. Ada beberapa grand plan-nya, cuman saya juga masih minim ilmu, mbak. Jadi, saya mau masuk ke consulting buat belajar. Ini cuma consulting, kalau misalkan dapat rezekinya ke sana, lalu bakal ambil MBA. Di sini atau di luar? Insya Allah di luar. Gitu ya. Misalkan dapatlah sakinya. Oke, oke, oke. Share dong alam, sosok Pak Ganjar, ya banyak orang nggak tahu. Yang surprising mungkin. Surprising. Jadi saya, ini kalau saya observasi Pak Ganjar dari interview-nya dia, cara dia ngobrol, dan sebagainya, orangnya kelihatannya open-minded. I can sense it from him, gitu. Bukan saya menjarah-judul, yang kayaknya, pokoknya, my rule, my rule, gitu aja. Tapi kesannya kayaknya, I can sense, dia tuh very jaga imaj sekali. Kayaknya like, when he talks, saya perhatinya kayaknya 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 very measured. Kind of like you, actually. Reminds me, you remind me a lot of him, gitu. Tapi I don't know, saya lihat dia kadang suka pengen joking, cuma kayaknya ngenyampe itu jokingnya, gitu. Itu kayak starting-starting dari Pak Ganjar, ya. Kamu ngasih tau saya dong, apakah saya benar? Atau ada sesuatu yang menarik Pak Ganjar, ada yang nggak tahu? Share dong. Kalau soal jersey, emang ada beberapa, Bapak itu lucu, bapak tuh lucu banget lucu kalau dia itu gak di panggung kalau di panggung kebanyakan kan sifatnya jokinya secara verbal sedangkan bapak itu humornya lebih humornya aktif gitu jadi melewat perlakuan atau segala macam gitu jadi emang saya setuju kalau misalkan beberapa kali humornya itu gak nyampe karena saya juga ini orang tua ngapain tapi he's genuinely funny he's genuinely funny bisa menge-reach seluruh gap usia jadi kalau misalkan sepupu saya atau penekan saya cucunya bapak itu datang ke rumah atau kita nyampe mereka itu bapak bisa relate sama mereka dan bisa ngelucu di depan mereka juga kamu ngajak bapak itu gak main tiktok? nah selesai tiktok ada gak kamu? enggak, aku gak punya tiktok kamu ngajak bapak main itu gak? e-sports? e-sports, oh pernah sih cuman ya gitulah my final question is this alam selain bapak kamu sendiri siapa sih politikus hari ini yang masih hidup ya? yang satu sosok yang kamu benar-benar admire dan inspirational juga? yang masih hidup ya itu sekarang for me I think saya akan jawab dua yang foreign sama yang national kalau foreign itu Obama salah satunya kayak he is a very revolutionary karena menjadi presiden AS kulit hitam pertama pernah sekolah di Indonesia and how he approach anak muda it is very creative and it's very very energetic gitu dan itu yang saya suka gitu ya mungkin ada kontra di policy dan lain-lain kalau di Indonesia saya idola saya adalah racing star yang baru teman saya juga Mas Kaisang gitu jadi apakah ini tanda nih kayaknya ya kan pantainya ke depannya nih di alam nih are you close to him? quite close lah quite close kamu tadi bilang bagus sekali bahwa ayah kamu udah sibuk udah pusing kamu jangan tambahkan satu masa lagi buat ayah kamu ya kan dan I think banyak anak-anak pejabat anak-anak orang apa yang privilege gak mempunyai hal yang sama gitu loh kita kan udah melihat banyak berita kayak begitu dimana mereka malah jadi issue lah malah ayah malah kena apa kena turun semua gara-gara anak-anaknya begini gitu kan so I think would you say that your father is proud of you? aku belum berikan sesuatu yang signifikan sampai bikin bapak bangga sih tapi I hope he is proud of me lah oke misal contohnya nih Pak Gajar nonton hal ini dan kamu ingin dia mengatakan suatu hal pada kamu tuh kamu pengennya apa sih denger dari ayah kamu? apa ya mungkin bangga juga jadi salah satunya tapi mungkin yang saya pengen denger berita adalah ayah bahagia ayah udah berhasil jadi saya pengen melihat itu ayah itu bahagia karena apa yang ayah lakukan bukan karena apa yang aku lakukan so I think he should be proud of himself okay thank you so much all the best to you and your father ya thank you what you do whatever you do what you do what you want to be